Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Jakarta Raya menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu telah didaftarkan pada Rabu siang. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Jakarta Raya mendaftarkan permohonan pembatalan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Mereka mengaku mewakili Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan dua warga. Mereka menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan konstitusi. Kami menyampaikan bahwa Undang-Undang ini merupakan praktek legal dari pencucian uang. Undang-Undang ini menempatkan orang-orang yang memiliki uang yang besar, yang disimpan di luar negeri, yang khawatir uangnya terdeteksi, sebetulnya tidak perlu khawatir, menyemunyikan tentang asal-usul uang. Dengan Undang-Undang ini, maka orang-orang yang menyimpan uang di luar negeri, ketika mendapatkan surat pernyataan penghapusan dari Menteri Keuangan, maka uang ini dinyatakan legal. Berhak direpatriasi ke Indonesia tanpa ada satu proses penegakan hukum. Berhak direpatriasi ke Indonesia tanpa ada satu proses penegakan geriatra di k arriba 3ket di kursus. Terima kasih.